Kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indra Giri Hilir dan Indra Giri Hulu di Riau menyelimuti kota pasir pangarayan Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Jarak pandang di dalam kota berkisar 900 meter dan kabut asap ini membutuhi warga sesak nafas dan mata perih. Dan data dari BMKG, Rabu sore kemarin 73 titik panas masih terdapat di Riau, Rabu malam. Beginilah kondisi kabut asap yang menyelimuti kota pasir pangarayan Rokan Hulu, Riau dengan jarak pandang di dalam kota berkisar 900 meter. Kabut asap yang terjadi selama dua pekan terakhir ini mulai mengganggu aktivitas warga. Bahkan aktivitas belajar mengajar di salah satu sekolah menengah atas di pangarayan terpaksa dihentikan sejak tiga hari lalu sampai waktu yang belum ditentukan sebab kualitas udara kini semakin berbahaya bagi kesehatan pelajar. Terganggu, sekolah libur padahal kami mau UTS juga. Oh, sekolah libur sekarang. Sudah berapa lama liburnya? Enggak, enggak nentu sih. Kemarin dari hari Selasa sampai Sabtu. Baru Senin masuk, pagi masuk, besok libur lagi ya kayak enggak kecut. Sudah dua minggu lebih ya? Sudah dua minggu lebih. Nah, enggak ada banyak jadi balas aktiv. Terus baru dalam rumah? Ada rumah. Lumayan juga. Data dari pantauan satelit BMKG Pekanbaru terdapat total 73 titik panas di Provinsi Riau. Jumlah terbanyak terdapat di Indra Giri Hulu mencapai 19 titik panas. Dari Rokan Hulu Riau, Muhammad Yusuf, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.